Pemeriksaan dan pengembatan yang dilaksanakan oleh perusahaan Sinarmas kali ini diadakan di kantor camat tampan di mana camat tampan menyediakan tempat atau ruang pemeriksaan bagi masyarakat yang ingin berobat. Kegiatan pemeriksaan dan pengembatan garantis ini tidak hanya di kantor camat tampan, di kecepatan Tualang, kecepatan Pusat, Pusaka, dan di beberapa kebuatan lainnya. Menurut Dr. May yang sehari-harinya bertugas di Universitas K. Albros, warga yang datang untuk pengembatan garantis ini rata-rata dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Untuk saat ini, mungkin kalian pakai asap, ispay yang banyak. Ispay yang banyak. Dari tadi, kasusnya kebutuhan. Nah, untuk pengembatan ispanya dan kita bekali masyarakat dengan masker edukasi. Banyak minum, kalau tidak terlalu perlu keluar rumah, ya sebaiknya diberi aja dulu karena asapnya masih. Salah seorang warga yang berobat di pengembatan gratis mengaku sangat terbantu dengan pengembatan gratis ini. Agak sesak itu, karena mungkin karena imbas dari asap ini yang tidak berhenti dari mulai dia akan baru diberasap. Sampai detik hari ini tidak juga ada nampaknya berhenti. Jadi mulai merasakan pusing, terus kadang-kadang sesak terasa. Maka dari itu karena saya kebetulan tinggal di Kecamatan Tampan dengan informasi dari salah seorang warga Tampan bahwa ada pengembatan gratis di Kecamatan Tampan. Jadi saya sangat menerima dengan semangat bahwasannya masyarakat Tampan terbantu dengan bantuan pemeriksaan secara gratis ini yang diberhasilkan oleh sinar masyarakat bekerja sama dengan kos lida. Akibat kebur asal yang terjadi di Riau, warga yang terkena ispa meningkat tajam. Rata-rata pekesmas yang berada di Kecamatan Tampan mengalami kenaikan 50%. Selain pengembatan gratis, perusahaan sinar mas juga memberikan masa gratis kepada masyarakat. Dari Pekan Baru, Erfad Setawan, Antara Riau TV mewartakan.